assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Alhamdulillah kita bisa berada di program kita program tafsir Al-Quran dan tafsir atau tafsir hadis atau semacamnya dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkenan dengan kami berkenan dengan kita bersama dengan kita semua ada Pak Bapak Doktor Farid F Saino selamat datang Pak Farid apa kabar sehat-sehat terima kasih sudah mengundang saya di program ini ya tafsir Al-Quran Alhamdulillah Alhamdulillah kami yang terima kasih Bapak yang sudah berkenan bersama nanti berbagi kisah inspiratif Pak Farid bersama kami semua mungkin sebelumnya nanti 30 menit ke depan kita akan bersama mendengarkan bagaimana Pak Farid mulai dari seorang Pak Farid mulai dari mulai dari kecil begitu ya sampai seperti sekarang dengan perannya dan kiprahnya tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri sampai sekarang gitu sebelumnya mungkin saya tanya dulu Pak ya ini di saya takut salah sebenarnya nama Pak Farid itu ada F nya di tengah Pak ya Farid F Saino itu kalau boleh tahu apa Pak ya iya jadi nama saya yang lengkap ada di KTP ada di paspor itu Farid Fahuddin ya jadi F nya itu Fahuddin kemudian ya ketika tidak terlalu panjang ya jadi seberapa dan saya terus menggunakan hak harid F Saino Jadi F-nya itu Fahrudin Oke sekarang kita sudah tahu ya Pak Farid Fahrudin Terus asal Pak Farid, Sulawesi Selatan Benar ya Pak ya? Dari Sulawesi Selatan Ya saya Bugis Ya ayah memang Bugis Kemudian Ibu adalah Kalau ngerti sukunya suku Mandar Yang saat ini menjadi Sulawesi Barat ya Tetapi besar dalam keluarga Bugis Di rumah itu kita orang tua Bersama keluarga besar Berbicara bahasa Bugis Walaupun ya akhirnya campur juga Karena saya misalnya lahir besar di Makassar Jadi bahasa Indonesia logat Makassar Tapi di rumah pada ngomong Bugis ya Akhirnya campur baur lah gitu Jadi ya memang aslinya Bugis lahir besar di kota Makassar Kalau lihat ini Kalau lihat kiprahnya Pak Farid ya Sekarang kan sudah aktif di Jakarta ya Pak ya Sudah domisili di Jakarta juga ya Pak? Ya sekarang juga Di Jakarta Terus sebelum itu di luar negeri Ceritanya dari Makassar sampai ke Jakarta Kemudian ke luar negeri Itu kan bukan sesuatu yang mudah kayaknya Mbak Oke Sampai beda negara gitu Gimana Pak itu? Iya Nanti kalau ada yang perlu di Di interrupt Interrupt aja ya Saya cerita aja Sambil ngobrol gitu Iya 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 lahir besar di Makassar Ya hidup kebetulan rumah Memang berada di lingkungan masjid ya Masih satu pagar dengan masjid Sehingga kemudian Orang tua Yang diamanati untuk Nelusin masjid itu Namanya Masjid Khadijah di Makassar itu Ya ikut Di situ kemudian Memakmurkan masjid ya Mulai dari Membuka Taman pengajian Al-Quran Di situ di masjid Antara Maghrib dan Isya Ngajinya Dari yang hanya sedikit anak-anak Kemudian Sampai hari ini masih Berlangsung Dan itu memang Ya agak beda dengan anak-anak sekarang Rata-rata ngaji sore Kalau kita memang ya seperti di kampung Naji Maghrib Isya ya Naji Maghrib Isya Dan kemudian Tamat SD Masuk pesantren Namanya pesantren Kondok Madinah Disanalah kemudian Bertemu langsung Diajar langsung Beraudiensi langsung Dengan Allahu Yerham Guruta K.H.J. Sanusi Baco Yang hingga akhir hayatnya adalah Ketua Syuryah MU Sulawesi Selatan Dan Ketua MUI Sulawesi Selatan Yang menjadi Yang juga salah satu Ketua Syuryah PBNU Nah Ya disana juga Ketemu dengan Yang mengelola pesantren Yang adalah Prof. Nasaruddin Umar Dan termasuk Yang mengajarkan disana adalah Prof. Tipraya Prof. Musudamulia Istrinya Prof. Tipraya Dan berbagai Ulama lainnya Ya Dibesarkan dalam tradisi MU Masuk di pesantren dengan Tradisi MU Dan kemudian Ya ini singkat cerita Dari Pondok Madinah Kemudian pindah ke MAPK Madras Aliyah Program khusus Sebuah pesantren Kita nyebutnya Pesantren Negeri Karena dibina langsung oleh Kementerian Agama Dengan berbagai Metode Metode yang Menurut saya cukup baik Untuk Menggembleng Apa namanya Menggembleng Santri ya Saya ingat betul Ya sudah Melalui Pendidikan pesantren Di Pondok Madinah Sebelumnya Rasa kesantrian Memang itu sudah melekat Sampai kemudian Saya ingat betul Kelas Apa namanya ya Kelas Dua Sanawiyah Itu Karena tertarik Betul dengan Bukan tertarik Tapi ada sebuah Momen di mana Kemudian Saya Pertama kalinya Meminta Khusus pada Orang tua Jadi Kelas Dua Sanawiyah Itu Kebetulan kami Diajarin Tahrij hadis Dengan Menggunakan Al-Mu'adjam Al-Fahras Al-Fawzi Hadis Dan itu Sangat Mengesankan Buat saya Dan kebetulan Masih kelas Dua itu Orang tua Berangkat Haji Pada waktu itu Dan Tidak ada yang Saya minta Saya hanya minta Dibeliin Mujam itu Minta dibeliin Dari sana Mujam Dan ya Kelas dua Sanawiyah Itu Ya Bukan takabur Atau bagaimana Tapi Memiliki Mujam Di usia Kelas dua Sanawiyah Itu Ya seperti Ya mimpi aja Tadi saat Misalnya Anak-anak lainnya Minta sesuatu Yang mungkin Buat main Atau apa Saya hanya minta Dibelikan kitab itu Ya tentu saja Terlalu berat kan 8 jilid itu Untuk dibawa Dalam satu Koper Akhirnya oleh orang tua Dibagi-bagi Ke jemaah lainnya Untuk dibawa pulang Ke Makassar Dan ya Waktu sampai di Makassar Kita jemput Satu-satu Dari masing-masing Ya singkat cerita itu Kesan yang cukup Mendalam Untuk kajian hadis Sampai Kepikir Untuk minta Dibelikan itu Waktu orang tua Berangkat lagi Nah Pindah ke MAPK Makassar Dipengaruhi oleh Apa ya Desas Desus Bahwa Kitab yang Dibaca Dan dipelajari Di MAPK itu Relatif Tingkat tinggi Saya ingat Kita masih Belajar Tafsir Jalan lain Di Sanawiyah Kemudian Dengar-dengar Di sana Yang dibaca Tafsir Almarwagi Misalnya Nah itu Cukup Ngegetin Dan Menantang Akhirnya Teman-teman Pindah Beberapa Kami Kami dari Pesantren Kebetulan kami Angkatan pertama Di Pesantren Pondok Madinah itu Angkatan pertama Dan Di tahun ketiga Mencoba Istilahnya Bertarung Di MAPK Karena MAPK itu Hasil seleksi Relatif dari Santri-santri terbaik Di Indonesia Timur Karena Levelnya Indonesia Timur Untuk MAPK Makassar itu Sangat bersyukur Alhamdulillah Tiga teratas Itu Waktu tes Masuk Lulusan Pondok Madinah Semua Lulusan Pondok Madinah Semua Jadi Ya Kiai-kiai kami Di Pondok Madinah Juga Senang Mendengar hasil itu Dan hingga Akhir Di Apa namanya Di akhir Tahun Kami selesai Di MAPK Itu Lulusan Pondok Madinah Untuk Sepuluh Besar Ada Lima Orang Yang ikut Dalam Sepuluh Besar Jadi Sebagai Alumni Pesantren Pondok Madinah Cukup Berbangga Dengan Itu Nah Dari Situ Ya Ada Kegamangan Saya kira Waktu Mau Lanjut Kuliah Tentu Ini Pak Kan Tadi kan Di Pondok Madinah Pondok Madinah Itu jauh Gak dari rumah Pak Harin Yang Pondok Madinah Tahun Pertama Pesantren Pondok Madinah Itu ada Dalam Kota Makasah Dari rumah Itu Cuman Mungkin Sekitar Empat Kilo Empat Kilometer Tetapi Di tahun Kedua Di tahun Pertama Karena ini Masih Apa namanya Masih Pesantren Angkatan Pertama Karena baru Buka Jadi Kelas Satu Itu Masih Gabung Santri Dan Santri Wati Tahun Kedua Sudah Dipisah Sudah Dipisah Kemudian Kami Yang Santri Itu Ditempatkan Di Kita Nyebutnya Kilometer Sembilan Jadi Sekitar Kalau Sembilan Kilometer Itu Dari Pusat Kota Kalau Kira-kira Dari rumah Kira-kira Cuman 11-12 Kilo Aja Jadi Tidak Terlalu Jauh Dari rumah Pada Dasarnya Pas Mondo Itu Keinginan Pak Farid Sendiri Atau Dari Orang Tua Atau Bagaimana Pak Pas Saktum Mondo Untuk Keluarga Saya Yang Pertama Istilahnya Walaupun Tradisi Dalam Keluarga Itu Juga Tradisi Santri Tapi Yang Lebih Spesifik Masuk Dalam Institusi Pesantren Formal Yang Pertama Saya Bapak Dan Kakek Sandri Kalong Belajar Dari Sore Dan Malam Relatif Dibesarkan Dilingkungan Masjid Seperti Itu Pengen Juga Mendalami Lebih Banyak Dan Ya Apa Namanya Figur Kiai Sanusi Baco Allah Itu Cukup Memberikan Dan Akhirnya Pengen Kesana Memang Pengen Kesana Memang Walaupun Ada Pesantren Yang Lebih Establish Seperti Kalau Pas Adiyah Dan Pesantren Mahan Poso Itu Seperti Jomba Jawa Timur Dih Kabupaten Wajah Dan Baru Itu Dua Pesantren Dengan Tradisi Apa Dengan Ya Tradisi Yang Sangat Kuat Yang Paling Establish Di Indonesia Timur Tetapi Ya Alumni Alumni As Adiyah Dan Alumni Alumni Dede Iman Koso Itu Ngumpul Beberapanya Tidak Semua Tentunya Tidak Banyak Tentunya Ngumpul Di Pesantren Kondok Madinah Melalui Tangan Yai Haji Samusibaco Allahu Yarham Yai Haji Bakri Kadir Allahu Yarham Prof Masaruddin Umar Prof Tukraya Prof Musda Mulya Itu Alumni Dua Apa Dua Pesantren Dari Dua Alumni Dari Dua Pesantren Besar Ini Jadi Sanat Tetap Nyambung Kesana Jadi Memang Cukup Nama-nama Yang Ada Di Pesantren Pondok Madinah Itu Memang Nama-nama Besar Yang Kemudian Membuat Kami Tentu Saja Orang Tua Menginginkan Bisa Sekolah Bisa Nyantri Di Sana Terus Terus Tadi Pengajiannya Atau Materinya Sudah Cukup Tinggi Sekali Kalau Orang Jawa Timur Mungkin Bilang Tuinggi Tadi Mujam Mufah Ros Lian Fadir Hadid Terus Kemudian Lanjut MAPK Tadi Yang Taksir Sudah Di Di Sana Kita Ngajinya Orang Ngajinya Ya Karena Dengar Di Sana Kalau Taksir Almar Wagi Itu Walaupun Ternyata Tidak Langsung Dengan Almar Wagi Tetapi Di Sana Kajian Taksirnya Itu Sudah Disusun Sedemikian Rupa Menjadi Materi Taksir Yang Berasal Dari Taksir Taksir Hindu Jadi Kita Punya Kitab Yang Sudah Disusun Khusus Untuk Materi Taksir Misalnya Itu Diambil Secara Tematik Dari Taksir Taksir Besar Dan Memang Yang Paling Digandrungi Saat Itu Taksir Almar Wagi Oleh Kementerian Agama Sangat Populer Dan Kebetulan Yang Yusun Tindari Kementerian Agama Jadi Taksir Almar Wagi Yang Paling Banyak Dikutip Kutip Langsung Aja Tidak Di Refreshing Lagi Enggak Tapi Diambil Beberapa Bagian Dari Taksir Almar Wagi Dimasukkan Ke Materi Itu Diambil Lagi Taksir Yang Lain Langsung Digabung Sedemikian Rupa Jadi Itu Yang Belum Lagi Disiplin Lainnya Memang Kita Dengar Untuk Kalau referensi Kalau referensi Referensi Yang Berbahasa Inggris Pak Yang Di MAPK Selain Taksir Taksir Itu Karena Melihat Perjalanannya Pak Farid Kan Serbanya Di Eropa Untuk Bahasa Inggris Sebenarnya Melanjutkan Dari Materi Yang Kita Gunakan Di Pondok Madinah Bahasa Inggris Misalnya Kami Dilatih Langsung Oleh Prof Tipraya Dan Istrinya Prof Mus Damulia Dengan Menggunakan Satu Buku Yang Paling Populer Sangat Populer Di Indonesia Timur Namanya Your Basic Vocabulary Itu Karya Profesor Azhar Arshad Pernah Rektor UIN Di Makassar Itu Semacam Kitab Suci Bahasa Inggris Di Indonesia Timur Jadi Dan Itu Juga Istilahnya Menjadi Salah Satu Materi Yang Harus Di Hafal Oleh Santri Di Maturinya Saya Waktu di MAPK Itu Dibing Oleh Kakak Kelas Untuk Menghatamkan Kitab Itu Buku Itu Hafalannya Bukan Hanya Membaca Tapi Hafalannya Nah Itu Yang Cukup Membekas Juga Satu Guru Bahasa Inggris Kami Dr. Abdul Mu'is Itu Sangat Inspiratif Atau Sangat Suportif Dalam Membangun Apa Namanya Membangun Semangat Untuk Bisa Berbahasa Inggris Kalau Pengalaman Pribadi Saya Hal-hal Yang Tidak Dimunculkan Di MAPK Itu Misalnya Coba Kami Inisiasi Atau Ikut Dalam Kegiatan Kegiatan Lainnya Jadi Misalnya Istilahnya Nakal-nakal Juga Kadang-kadang Izin Kadang-kadang Enggak Dari Guru Di MAPK Setiap Pekan Hari Ahad Itu Kami Keluar Ke Benteng Namanya Benteng For Rotterdam Di Makassar Disitu Memang Ada Diskusi Ada Ada Kumpulan Anak-anak Muda SMU Dan Mahasiswa Sebacam Conversation Club Untuk Bahasa Inggris Jadi Saya Pertama Datang Kemudian Ngajak Teman-teman Yang Lain Untuk Ikut Disitu Jadi Kadang-kadang Saya Pengaruhi Teman-teman Ayo Tabur Dari Kampus Kita Kesana Ikutan Diskusi Bahasa Inggris Yang Juga Memotivasi Kemudian Dari Situ Terinspirasi Untuk Membuat Klub Berbahasa Inggris Di MAPK Saya Masih Namanya Friendship English Club Kita Bangun Kita Bikin Di Kampus Dan Alhamdulillah Bisa Berkembang Saat Itu Dengan Model-model Conversation Yang Kita Bangun Tentu Saja Seperti Pesantren Lainnya Dalam Sepekan Itu Kita Hanya Bisa Berbahasa Arab Dan Bahasa Inggris Dengan Hari-hari Tertentu Bahkan Kalaupun Misalnya Harinya Hari Bahasa Inggris Kita Bahasa Arab Itu Juga Dihukum Atau Sebaliknya Hari Bahasa Arab Kita Bahasa Apalagi Kalau Bahasa Indonesia Nah Yang Juga Oleh Guru Kami Dokter Abdul Muis Itu Kami Diikutkan Dalam Kompetisi Bahasa Inggris Di Luar Sebuah Istilahnya Hal Yang Mungkin Jarang Kita Dapatkan Dari Pesantren Untuk Mengikutkan Waktu Itu Mengikutkan Santrinya Kompetisi Pidato Berbahasa Lebah Tata Bahasa Inggris Misalnya Yang Diadakan Biasanya Oleh Mahasiswa Mahasiswa Waktu Itu Sebagai Program Kerja Mereka Di Senat Mahasiswa Kami Ikut Beberapa Kali Dan Tidak Juara Satu Tapi Ikut Jadi Tim Juara Juga Di Kesempatan Kesempatan Itu Jadi Tentu Masih Kurang Tapi Bahasa Arab Bahasa Inggris Menjadi Apa Istilahnya Disiplin Yang Menjadi Salah Satu Primadona Bagi Kita Semua Pada Dasarnya Santri Baik Dia Sebagai Tata Bahasa Atau Sebagai Percakapan Conversation Kita Betul-betul Meresapi Bagaimana Belajar Ajrumia Belajar Misalnya Saya juga Walaupun Tidak Diminta Untuk Durus Pada Waktu Itu Atau Untuk Bahasa Arab Untuk Mempelajari Grammar Khususnya Jadi Bahasa Menjadi Ya Istilahnya Sebagai Ilmu Alat Menjadi Pemicu Buat Kita Untuk Mencoba Membekali Diri Saya kira Pada Waktu Itu Teman-Teman 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 Harus Mencari Tempat Kuliah Dulu Ya Saya Istilahnya Kadar Kadarullah Di IIN Jakarta Surabaya Jogjak Jakarta Jogjak Semarang Juga Apalagi Di IIN Daerah Lainnya Alumni Ini MAPK Itu Bebas Tes Gak Perlu Lagi Tes Jadi Karena Bebas Tes Saya Niti Ijazah Fotokopi Ijazah Keteman Yang Berangkat Jakarta Saya Bila Daftarin Aja Dulu Saya Kesana Urusan Lain Dadaftarin Dulu Jadi Didaftarin Oleh Teman Nah Ke Jakarta Itu Juga Sebenarnya Hanya Ngikut Istilahnya Liburan Dengan Orang tua Ayah Yang Waktu itu Punya Acara Di Jakarta Saya Ingat Itu Acara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tempatnya Di Cempaka Putih Acaranya Waktu itu Jadi Saya Bawa Satu Tas Pakaian Untuk Kira-kira Acara Untuk Tiga Empat Hari Di Jakarta Ikut Kemudian Setelah Mikir Sana Sini Dalam Tiga Hari Itu Yaudah Nggak Balik Lagi Ke Makassar Nggak Ikut Bapak Pulang Ke Makassar Udah Tinggal Jakarta Aja Dengan Pakaian Yang Di Satu Tas Itu Aja Buku Buku Pun Belum Kebawa Karena Belum Mikir Mau Pindah Mau Ke Jakarta Ya Sudah Gitu Kuliah Memang Favoritnya Tafsir Hadis Yang Maksudnya Di Tafsir Hadis Jakarta Pak Kurai Syihab Itu Icon Waktu Itu Dan Karena Beliau Ada Di Jakarta Jurusan Tafsir Hadis Kemudian Menjadi Pilihan Untuk Ketemu Beliau Diajar Oleh Beliau Di Jakarta Nah Jadi Itulah Takdirnya Tinggal Di Jakarta Kuliah Di Jakarta Di Jakarta Dan Sekarang Jadi Orang Jakarta Selain Kuliah Tahun Berapa Itu Kuliah Di Jakarta Tahun Berapa Itu Tahun 1994 Saya Angkatan 1994 Dan Itu Pertama Kali Bertemu Prof Kures Ya Saya Kira Di Situ Pertama Kali Ketemu Pak Kures Tetap Buka Karena Tahun 1994 Itu Atau Sebelumnya Kita Hanya Santri Di MAPK Dan Kondok Madinah Sementara Pak Kures Tidak Ngajar Di Situ Atau Pak Kures Itu Masih Sudah Sudah Di IIN Makassar IIN Ujung Pandang Namanya Waktu Itu Tapi Kemudian Ditarik Ke Jakarta Kan Oleh Kementerian Agama Jadi Ya Memang Pilihan Favorinya Di Jurusan Tafsir Hadis Waktu Itu Belum Dipisah Tafsir Pun Juga Apa Ya Saya Sebenarnya Tahun 99 Itu Terakhir Sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa IIN Jakarta Jadi Belum Pengen Selesai Cuman Apa Namanya Mendapatkan Tawaran Untuk Nemenin Pak Kures Ke Kairo Untuk Jadi Dubes Jadi Tahun 99 Itu Ya Cuman Dikasih Syarat Harus Selesai S1 Dulu Kalau Enggak Bisa Akhirnya Dengan Walaupun Rencananya Ini Memperbaiki Nilai Memperbaiki IPK Biar Di Atas 3,5 Di Semester-semester Berikutnya Akhirnya Enggak Kesampean Akhirnya Hanya 3,37 Kalau Enggak Salah Dan Kalau Mau Berangkat Harus Selesai Ya Sudah Tawaran Itu Kira-kira 3 bulan Sebelum Berangkat Ya Udah Skripsinya Dikenjot Cepat Selesai Oh iya Yang menarik Sebelum Sedikit cerita Di MAPK Secara Keseluruhan Ada Kewajiban Untuk Menulis Risalah Berbahasa Arab Kayak Skripsi Kalau S1 Jadi kita Nulis Kalau saya Sendiri Nulisnya Itu Temanya Khitanul Mar'ah Di S1 Akhirnya Kenjot Juga Walaupun Tema yang saya Sudah pikirkan Waktu itu Sudah Sudah Lama Saya Pengen Angkat Memang Cuma Belum Matang Banget Untuk Saya Siap Selesaikan Tapi Akhirnya Saya Harus Selesaikan Juga Waktu itu Saya Nulis Ya Dengan Strategi Cepat Selesai Saya Mengkaji Pemikiran Nasih Mansuknya Nasir Hamid Abu Zayy Pada Waktu Itu Dari Dalam Kitab Mafumun Nas Dan Saya Coba Banding-bandingkan Dengan Beberapa Karya Terkait Dengan Atau Yang ada Hubungannya Dengan Pemikiran Nasir Hamid Abu Zayy Saya Kira Saya Menjadi Bagian Yang Pertama Di Indonesia Mengkaji Nasir Hamid Abu Zayy Dalam Ranah Akademik Ya Selesailah Ceritanya Selesai Ceritanya Jadi Saya Ingat Saya Itu Wisuda Akhir Maret Kemudian Berangkat 1 April Berangkat Ke Cairo 1 April Jadi Memang Disyaratkan Begitu Jadi Ya Udah Berangkat Ke Cairo Ya Tentu Dengan Plus Minus Tentunya Ya Apa Namanya Tetap Mau melanjutkan Kuliah Bareng Dengan Teman-teman Waktu itu Di Jakarta Di Ciputa Ya Tentu Tidak Kesampaian Karena Harus Ke Cairo Ya Meskipun Juga Itu Menjadi Barokah Tersendiri Buat Saya Apa Namanya Bisa Bisa Berangkat Ke Cairo Menemani Prof. Resyab Selama Menjadi Apa Namanya Menjadi Buka Besar Di Kayak Akhirnya Kesampaian Yang Mau ke Mesir Yang dulu S1 Nyabok Ke Al-Azhar Kesampaian Juga Ke Mesir Kesampaian Juga Walaupun Dengan Tujuan Yang Sedikit Berbeda Ya Tujuan Yang Berbeda Ya Teman-teman Yang Sudah Berangkat Waktu Yang Sudah Jadi Saya Ketinggalan Informasi Juga Kalau Ternyata Ada Seleksi Untuk Ke Cairo Saya Ketinggalan Informasi Jadi Teman-teman Angkatan Saya Banyak Yang Ke Cairo Banyak Yang Ke Cairo Akhirnya Saya Yang Di Jakarta Malah Tidak Mendapatkan Informasi Singkat Cerita Ya Ke Cairo Di Cairo Ingat Pertama Sholat Idul Adha Sholat Idul Adha Di KBRI Ya Biasa Teman-teman Mahasiswa Juga Sholat Di KBRI Pada Kaget Kok Ada Disini Ketemu Teman-teman Yang Berangkat Banyak Aluminium APK Yang Kekas Banyak Jadi Kaget Kok Bisa Disini Ya Ceritalah Gini Tentu Saja Saya Enggak Pengen Habiskan Umur 3-4 Tahun Di Cairo Tanpa Sekolah Ya Tapi Saya Tahu Kemudian Di Al-Azhar Itu Ya Ada Perubahan Apa Namanya Ya Perubahan Persepsi Terkait Dengan Al-Azhar Setelah Dengar-dengar Cerita Teman-teman Di sana Yang Kemudian Saya Juga Pandang Bahwa Kalau Saya Tetap Kerja Di KBRI Mau Jadi Mahasiswa Penuh Di Al-Azhar Itu Tidak Mungkin Ijazah S-San Azhar Itu Langsung Untuk Caranya Adalah Harus Mengambil S-Satu Dulu Walaupun Misalnya Kalau sudah Sarjana Itu Bisa Kalau Untuk Jurusan Tafsir Itu Bisa Langsung Di Tingkat Empat Karena Sistemnya Al-Azhar Itu Seperti Sekolah Naik Kelas Kalau Nggak Naik Kelas Tinggal Di Kelas Masih Tinggal Di Kelas Bawah Jadi Kalau Lulusan S-Satu Indonesia Itu Untuk Tafsir Bisa Masuk Di Tingkat Empat Istilahnya Di Tahun Ke Empat Jadi Tinggal Setahun Lagi Mengejar Itu Bisa Dapat L-C L-C Untuk Bisa S2 Kadir Tapi Kadang-kadang Maghrib Malam Ikutan Ke Namanya Masjid Husein Atau Masjid Di Dalam Kampus Al-Azhar Itu Untuk Ikut Naji Dengan Syeikh Yang Mengajar Disitu Tapi Tidak Tidak Banyak Cuman Kadang-kadang Kesana Juga Jadi Pelan-pelan Mengambil Istilah saya Sama Pak Kures Waktu itu Saya pelan-pelan Menyuri ilmu Di sini Belajar Begitu Kalong Sambil Nyerap Buku-buku Yang bisa Saya beli Langsung Kebetulan Istilahnya Duit Ada Sudah Jadi Orang Yang Bekerja Berpenghasilan Pertama Setelah Kuliah Punya Duit Duitnya Habis Untuk Buku-buku Aja Kitab-kitab Aja Beli Disana Sudah Mulai Banyak Banyak Yang Alhamdulillah Bisa Saya Bawa Pulang Juga Jadi Program Jurusan Tafsir Saya Di Kairo Itu Tidak Bisa Saya Selesaikan Karena Kesibukan Di Kairi Kairo Itu Beberapa Kegiatan Waktu Di Kairo Waktu Komentar Prof Kures Waktu Tidak Bisa Menyelesaikan Itu Gimana Kenapa Komentarnya Pak Kures Komentarnya Prof Kures Tau Bahwa Pak Farid Tidak Bisa Menyelesaikan Kes Dua Di Tafsir Di Alas Hari Itu Gimana Biasa Saja Karena Komitmen Saya Berada Di Kairo Untuk Bekerja Untuk Belajar Istilahnya Sambilan Sambilan Saya Harus Selesaikan Kewajiban Saya Sebagai Staff KBRI Yang Harus Bekerja Setiap Hari Tidak Tidak Terlalu Dikirim Masalah Itu Karena Memang Saya Cukup Banyak Kegiatan Jadi Tidak Bisa Sekali Lagi Saya Sebut Program S2 Saya Yang Pertama Yang Gagal Karena Total Saya Punya Tiga Program S2 Yang Tidak S2 Betul Ini Juga Yang Saya Tanyakan Berarti Total S3 Sebelum Itu Tadi Mahasiswa Coba Mengajar Teman-teman Mahasiswa Disana Rajin Nulis Berdiskusi Mendiskusikan Pemikir Pemikir Muslim Di dunia Pada Waktu Itu Jadi Terlibat Dengan Kelompok-kelompok Diskusi Mahasiswa Di sana Juga Ikut Membesarkan Juga Membimbing Teman-teman Mahasiswa Al-Azhar Juga Pada Waktu Itu Di samping Disitulah Pak Kuresh Punya Waktu Yang Cukup Banyak Untuk Menulis Tafsir Anus Dan Disitulah Dan Selesai Dalam Tafsir 15 Juli Itu Selesai Kenapa Sudah Pak Tadi Langsung Dijawab Sama Pak Farid Jadi Apa Namanya Ya Mulailah Jadi Apa Namanya Melihat Dengan Sangat Tekunya Namanya Di kantor Di rumah Ya Beliau Menulis Aja Kerjaannya Itu Setiap Hari Saya Tinggal Satu atap Ada di lantai Tiga Beliau di lantai Dua Kadang-kadang Dipanggil Kadang-kadang Harus Melapor Dan sebagainya Jadi Melihat langsung Kegiatan beliau 24 jam Kira-kira Bagaimana Misalnya Referensi Referensi Yang ada di Meja beliau Di Rumah Dan yang ada Di Kantor Setiap Hari Ya Setiap Kali beliau Lowong Menulis Lowong Menulis Dari pekerjaan Kantor Ya Ikut juga Membaca Jilid-jilid Awal Dari Tafsir Al-Musbah Ngecek Kira-kira Kutipan-kutipannya Atau apanya Jadi Tapi Yang perlu Saya tegaskan Pak Kureis Menulis Sendiri Tafsirnya Tidak Dibantu Dalam Pengertian Ada Asistennya Yang membantu Menulis Tafsir Al-Musbah Karena Ada beberapa Anggapan Bahwa Saya ikut Membantu Nulis Itu Saya bilang Enggak Pak Kureis Menulis Sendiri Tafsirnya Dan Pak Kureis Bukan sosok Orang Yang Minta Diwakili Untuk Menulis Bukan Beliau Menulis Sendiri Semua Karya Beliau Itu Ditulis Sendiri Tidak Melalui Asistensi Dari Siapapun Yang membantu Beliau Jadi Kami Hanya Ketugasan Barokah Itu Untuk Membaca Di awal Sebelum Terbit Setelah Saya Kemudian Pak Mukhlis Dan Teman-teman Di Kairo Menjadi Tim Yang Membaca Tafsir Al-Nusbah Sebelum Terbit Jadi Ya Gitulah Sampai Kemudian Selesai Terakhir Kita Pulang Dari Kairo Itu Tahun 2002 Ya 2002 Jadi Kurang Lebih Empat Tahun Berada Di Sana Dan Tafsir Amisbah Selesai Selesai Senang Lihat Sudah Dalam Bentuknya Yang Ya Jilid Pertama Itu kan Warna-warni Cetakannya Iya Iya Betul Kalau sekarang Kan warna Ijo Apa Biru Itu ya Biru Ya Cetakan Keberapa Itu Kalau Pemajahannya Model yang Kedua Berarti Pak Pak Harit Ini Bisa Dikatakan Orang Yang Menyaksikan Apa ya Menyaksikan Konteks Pertama Lahirnya Tafsir Al-Misbah Gitu Pak Ya Saya Pak Muklis Pak Arifin Pak Muklis Ikut Kurang Lebih Ya Menyaksikan Bagaimana Pak Kures Menulis Itu Ya Walaupun Saya Mungkin Lihat Kalau Lihat Fisiknya Saya Lebih Banyak Tapi Untuk Membaca Tafsir Itu Teman-teman S2 Yang Sedang S2 S3 Di Al-Azhar Dipimpin oleh Pak Muklis Yang Juga Ikut Membaca Tafsir Al-Misbah Di Awal-awal Sebelum Terbit Jadi Saya Masih Punya File-file Word Kira-kira Dari Kupian Awal Dari Tafsir Al-Misbah Itu Sebelum Menjadi Diolah Dalam Word Processor Atau Program-program Publishing Pada Waktu Itu Yang Dipakai Jadi Senang Juga Sebagai Barokah Tentunya Yang Kira-kira Tidak Banyak Atau Ya Mungkin Kadang-kadang Hanya saya Aja Yang Punya Kadang-kadang Ikut Ngopiin Ikut Kirikan Email Segala Macam Dan Sebagainya Jadi Mau tidak Mau saya Punya Melalui Ini Pak Fadid Menegaskan Bahwa Memang Prof. Kures Menulis Sendiri Tafsir Al-Misbah Itu Tanpa Asistensi Untuk Dituliskan Beliau Menulis Sendiri Sering Pertanyaan Itu Muncul Wah Ini Yang Bantu Pak Kures Menulis Enggak Pak Kures Menulis Sendiri Kita Kita Kebagian Bacanya Setelah Beliau Menulis Jadi Sama Sekali Tidak Dibantu Oleh Orang Lain Dalam Menulis Tafsir Itu Betul Dari Tangan Saya Tentu Selama Berada Di Cairo Dengar Kabar-kabar Juga Teman-teman Ada Ini Plus Minus Teman-teman Angkatan Saya Misalnya Saya Ingat Salah Satu Program Favorit Yang Ingin Saya Ikuti Setelah Kuliah Itu Waktu Masih Kuliah Adalah Program CADOS Calon Dosen Kementerian Agama Tapi Di Tahun 1999 Itu Saya Juga Tahu Program Itu Waktu Itu Pak Komar Komar Menjadi Direktur Pendidikan Tinggi Islam Waktu Itu Program CADOS Ditutup Jadi Itu Juga Yang Membuat Saya Ikut Pak Kures Dalam Pengertian CADOS Ditutup Saya Mau Ngapain Misalnya Akhirnya Ikut Juga Tapi Lalu 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 Peserta Program CADOS Oleh Kementerian Agama Dan Jadi Dosen Dari Sisi Itu Saya Ketinggalan Oleh Teman Teman Jadi Dosen Semua Belum Sudah Jalan Saya Ke Sana Jadi Pulang Itu Pilihan Saya Adalah Kuliah Tentunya Hanya Menjalani Satu Semester Saja Pertama Dan Baru Semester Kedua Saya Ikut Terseleksi Untuk Ikut Satu Program Untuk Yang Kita Sebut Namanya Interdisciplinary Of Islamic Studies Rencananya Pesertanya Ini Akan Kuliah Di Indonesia Tetapi Dengan Pengantar Bahasa Inggris Jadi Kuliahnya Dengan Bahasa Inggris Dan Kemudian Ada Program Sandwich Di Akhir Program Kuliah Ke Kanada Waktu Itu Karena Program Regulair Saya Tinggalkan Ini Program Kedua Ma Saya Yang Tidak Selesai Cuma Satu Semester Ikut Ke Program S2 Lainnya Yang Tadi Disebut Interdisciplinary Of Islamic Studies Salah Satu Program Itu Pendalaman Bahasa Inggris Kita Dibawa Ke Bali Untuk Belajar Bahasa Inggris 6 Bulan Di Termasuk English For Academic Pursus Itu Yang Menurut Saya Sangat Terkesan Dan Belajar IELTS Kira-kira Ya Biasa Karena Disana Banyak Fasilitas Termasuk Internet Ya Kami Gunakan Mencari Informasi Segala Macam Dapat Kuliah Di Luar Mau Kuliah Man Ninggalin Ninggalin Program Itu Karena Lulus Ke Australia Misalnya Nah Waktu Itu Saya Ikut Untuk Ke Belanda Dan Inggris Ke Belanda Dan Inggris Tapi Juga Waktu Masih Di Jakarta Sebelum Berangkat Sudah Di Bali Jadi Kan Biasa Kita Kirim Berkas Online Aja Saya Ikutin Untuk Ke Belanda Ke Inggris Kalau Leiden Ini Nation Cooperation Islamic Studies Bahasa Inggris Di Bali Keluar Pengumuman Lulus Lulus Ke Belanda Yusuf Rahman Tapi Saya Terbuka Ngomong Sama Pak Yusuf Rahman Lanjut Di IIS Atau Ke Belanda Sebelum Saya Jawab Pak Yusuf Sudah Bilang Pasti Kamu Ke Belanda Saya Minta Izin Mohon Maaf Sebesar-besarnya Tidak Bisa Menikuti Program IIS Nah Itu Kemudian Yang Saya Sebut Program S2 Saya Yang Ketiga Tidak Selesai Berangkatlah Ke Belanda Kuliah Di Belanda Satu Semester Di Belanda Satu Tahun Di Belanda Amerika Ada Biasiswa 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 Favorit Nomor Satu Di Seluruh Dunianya Ya Tentu Tergoda Lagi Bandingin Belanda Sama Amerika Ya Paling Banyak Orang Milih Amerika Saya Coba Nego Sebenarnya Karena Saya Sudah Capek Juga Sebenarnya Kalau Saya Tinggalkan Belanda Lagi Ini Program M S4 Tapi Saya Coba Ngekalin Saya Nego Saya Bicara Dengan British Council British Council Membolehkan Saya Menunda Ketahun Depannya Artinya Kalau Tahun Depan Saya Sudah Selesai Dari Belanda Kemudian Yang Amerika Tidak Bisa Dinego Harus Berangkat Tahun Itu Juga Saya Bila Sudah Wassalam Kalau Saya Ke Amerika Belandanya Gagal Gagal Lagi Saya Cukup Saya Kira Apa Namanya Selesai Ini Yang 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 Cukup Jadi Saya Tetap Di Belanda Menyelesaikan Kewajiban Kewajiban Saya Dan Kemudian Melanjutkan Ke Manchester Di Inggris Kebetulan Di Inggris Itu S2 Itu Cuma Satu Tahun Cuma Satu Tahun Jadi Bisa Selesaikan Nah Di Semester Kedua Ya Salah Satu Saya Juga Baru Tahu Tapi Kemudian Dibolehkan Di Semester Kedua Saya Sudah Daftar Untuk S3 Di Manchester Juga Dan Lulus Untuk S3 Walaupun Belum Selesai S2 Manchester Itu Tapi Istilahnya Sudah Lulus Dengan Condition Dengan Persyaratan Bahwa S2 Yang di Manchester Itu Harus Selesai Tapi Saya sudah Lulus Sudah Dapat Selesai Hanya Untuk SPP Jadi Uang Cost Living Cost Belum Ada Skemanya Di Inggris Itu Kita Diberi Kesempatan Untuk Mengajar S1 Atau S2 Dan Honornya Atau Gajinya Itulah Untuk Living Cost Kita Lulus Di Sana Persoalan Muncul Lagi Istri Saya Dapat Biasiswa S3 Nah Ini Istilah Saya Ngomong Teman-teman Ujung Pukul Ujung Ujung Utara Sama Ujung Selatan Dunia Terlalu Jauh Dan Terlalu Lama Bisa Empat Tahun Atau Lima Tahun Saya Pisah Dari Keluarga Dari Istri Yang Akhirnya Saya Putuskan Saya Enggak Ngambil Yang Manchester S3 Di Manchester Jadi Saya Pulang Ke Indonesia Dan Kemudian Nanti Berangkat Bersama-sama Istri Ke Australia Nah Flashback Sedikit Di Leiden Saya Menulis Tesis Tentang Dalam Hadis Kita Dan Kebetulan Juga Punya Namanya Fieldwork Fieldwork Oleh Profesor Van Koningskel Itu Kita Mahasiswa Sudah Ditugaskan Untuk Fieldwork Istilahnya Fieldwork Research Langsung Mewawancarai Orang-orang Yang pilih Tema Itu adalah Nikah Siri Di Belanda Jadi Nikah Siri Di kalangan Muslim Di Belanda Jadi Saya Ke Beberapa Kota Mewawancarai Banyak Orang Yang Ada Hubungannya Dengan Nikah Siri Jadi Itu Relatif Dua Karya Yang Selesai Waktu Di Belanda Satu Tentang Nikah Siri Di Belanda Yang Kedua Tentang Jarah Tadil Sebagai Karya Tesis S2 Saya Kemudian Di S3 Di S2 Di Manchester Saya Menulis Tentang Perkembangan Wacana Al-Quran Di Barat Selesai Al-Quran Mek Aulif Selesai Balik Karena Mutusin Ya udah Saya sama Istri Aja Jadi Tahun 2006 Kemudian Kami Berangkat Ke Australia Jadi Istri Berstatus Mahasiswa Saya Berstatus Pendamping Nanti Di 2007 Baru Saya Mendapatkan Biasiswa Untuk S3 Di IMU Australia National University Yang Ya Kalau Boleh Cerita Kalau Teman-teman Kira-kira Berkompetisi Di Indonesia Kompetitornya Adalah Mahasiswa Indonesia Untuk Mendapatkan Biasiswa Ke Australia Atau kemanapun Ya Di sana Karena Saya Sudah Di Australia Kompetisinya Lebih Berat Tentunya Karena Harus Berkompetisi Dengan Mahasiswa Asing Dan Keduanya Memang Untuk Ya Terbuka Kompetisinya Terbuka Secara Umum Jadi Kompetitor Saya Teman-teman Australia Khususnya Dan Mahasiswa Internasional Yang Mau Melajukan S3 Di sana Tapi 2007 Alhamdulillah Dapat Dan Mulailah Kuliah Di sana Jadi 2006 Datang Dengan Status Pendamping Kemudian 2007 Memulai Kuliah S3 Di ANU Ya Di Australia Itu Jadi Kalau di Belanda Dan Inggris Itu memang Namanya Islamic Studies Jurusannya memang Islamic Studies Di Australia Kami ada Di jurusan Antropologi Jadi Kemudian Saya Ya tentu Biar tidak Banyak yang perlu Saya mulai dari Nol Saya tetap Menjadikan Islam Menjadi Research Subject Dengan Dengan Mengkaji Masyarakat Muslim Di Kabupaten Banta Dengan Fieldwork Satu tahun Berada di Lokasi Penelitian Dengan Tema-tema Yang cukup Luas Termasuk Karya-karya Sastra Masyarakat Termasuk Yang Tertan Dengan Jadi Bekal Dan S2 Saya Tetap Saya Pakai Untuk Program S3 Saya Dengan Meneliti Masyarakat Muslim Di Kabupaten Banta Ya itu Perjalanan Sekolahnya Tentu Ini Pak Awalnya Di Indonesia Yang mayoritas Muslim Kemudian Di Mesir Juga Katakanlah Muslim Kemudian Ke Belanda Inggris Kemudian Australia Itu kan Sudah Beda Budaya Bukan Bukan Katakanlah Mayoritas Bukan Muslim Pak Fadid Sendiri Waktu Di sana Apa Ada Sok Culture Atau Harus Adaptasinya Seperti Apa Di Waktu Di Eropa Itu Selalu Ada Sok Culture Cuma Yang Membedakan Itu Karena Ada Persiapan Tentunya Belajar Bahasa Inggris Di Deku Apa Istilahnya Karena Burunya Semua Bule Dengan Suasana Denpasar Jadi Sudah Sikit Belajar Sebenarnya Tetapi Ketika Menghadapi Langsung Melihat Langsung Mengalami Langsung Itu Berbeda Ada Istilahnya Sudah Siap Apalagi Santri Pada Dasarnya Dididik Untuk Siap Berada Di Segala Kondisi Pada Dasarnya Dengan Pemahaman Kita Istilahnya Kalau berbeda Menghadapi Situasi Baru Istilah Dengan Segala Kekekatan Dan Apa Istilahnya Model Model Yang Mungkin Kita Tetap Kerapkan Sebagai Muslim Tapi Tentu Main Dengan Usufiki Sekali Lagi Menghadapi Situasi Baru Dan Sebagainya Selain Memang Harus Baca Paham Dan Sebagainya Kita Kan Main Usufikinya Kan Harus Main Bagaimana Hidup Sebagai Minoritas Muslim Fikihnya Tidak Sama Tidak Semua Sama Ketika Kita Hidup Sebagai Minoritas Muslim Tempat Sholat Sulit Ketemu Model Tempat Wudu Sulit Ketemu Harus Bisa Cari Tempat Makanan Juga Harus Milih Sebagian Itu Istilahnya Elastisitas Fikih Kemudian Juga Main Pada Akhirnya Dalam Pengertian Kita Belajarlah Fikih Dan Usul Fikih Selama Di Indonesia Selama Di Pesantren Dan Itu Memberikan Modal Yang Sangat Baik Ketika Hidup Di Situasi Berbeda Dengan Shok Culture Dengan Persoalan Yang Kita Hadapi Sebagai Muslim Kita Selesaikan Dengan Fikih Dan Usul Fikih Yang Sudah Kita Pelajari Sejak Awal Tentu Berbeda Dengan Teman-teman Yang Tidak Belajar Fikih Usul Fikih Atau Agama Atau Non IIN Pilihannya Hanya Melakukan Melanggar Agama Atau Tidak Melanggar Agama Jadi Sebenarnya Dia Tidak Melanggar Agama Tapi Dalam Pikirannya Melanggar Agama Karena Dia Tidak Tahu Kuncinya Kita Yang Dari Yang Ngerti Ini Bukan Melanggar Agama Justru Begini Caranya Misalnya Hidup Sebagai Minoritas Jadi Itulah Dan Itu Memang Pengalaman Yang Cukup Berharga Dan Istilahnya Kita Brief Sesuatu Yang Hidup Sebagai Muslim Di Belanda Di Inggris Di Australi Misalnya Kita Brief Mereka Ngasih Ide Bagaimana Berwudu Bagaimana Mencari Tempat Wudu Mencari Tempat Sholat Menggunakan Toilet Di Sana Kan Itu Beda Budaya Orang Di Sana Toilet Pering Adalah Toilet Yang Bersih Kita Kan Basah Saya Pernah Dengar Nonton Wancara Di Program Mana Cerita Pak Farid Yang Untuk Di Westafel Atau Bagaimana Saya Lupa Apa Benar Westafel Istilahnya Memang Akan Basah Tetapi Sebaiknya Dia Kering Setelah Kita Pakai Termasuk Tempat Buang Air Besar Itu Juga Harus Kering Setelah Kita Pakai Dan Itulah Gunanya Tisu Yang Disiapkan Di Sana Di Dan Itu Relatif Banyak Tisunya Jadi Kita Mau Wudu Saya Selalu Cari Toilet Yang Bisa Saya Kunci Tapi Sebelum Keluar Saya Harus Kering Kalau Juga Si Kaki Saya Atau Kadang-kadang Kalau tidak Bisa Menghindari Apa Namanya Toilet Yang Sendiri Yang Bisa Beberapa Orang Masuk Kalau Yang Beberapa Orang Masuk Saya Kemudian Jadi Hanafi Lagi Disitu Dengan Misalnya Kalau Kaki Saya Tinggal Basuh Aja Kaku Atau Kaki Saya Misalnya Tapi Kalau Di Toilet Yang Sendiri Ya Apa Namanya Ya kaki Tetap Naik Juga Ke Westafel Tapi Selalu Tidak Ketahuan Orang Tentunya Dan Harus Dikeringkan Dilap Kering Oleh Tisu Semua Bagian Lantai Yang Basah Toilet Yang Basah Dan Itu Yang Saya Selalu Kasih Tahu Ke Teman Yang Baru Datang Misalnya Kan Kita Harus Istinja Kalau Habis Buang Air Kecil Misalnya Atau Buang Air Besar Jadi Saya Bilang Siapin Selalu Botol Aqua Kecil Memersihkan Diri Ya Tapi Tetap Saja Harus Kering Saya Selalu Bilang Ke Teman Teman Yang Baru Datang Pokoknya Lantai Itu Harus Kering Jangan Sampai Misalnya Yang Saya Bila Nakal Nakal Jangan Sampai Ketahuan Orang Angkat Kaki Di West Huffle Itu Jorok Buat Orang Barat Jadi Di Kaos 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 Kaki Sepatu Tentunya Mereka Lihat Beralas Kaki Di Toilet Itu Heran Orang Bahkan Pakai Sendal Sekalipun Di Toilet Itu Orang Heran Karena Mereka Dengan Sepatu Tidak Pernah Lepas Jadi Ya Mensiasati Situasi Situasi Seperti Itu Harus Dengan Fikih Tentunya Jadinya Kita Tetap Bisa Melaksanakan Ajaran Agama Dengan Baik Tetapi Perlu Conditioning Perlu Adaptasi Dengan Keadaan Seperti Itu Bertamu Ke rumah Orang Ya Juga Harus Begitu Ya Ya Kadang-kadang Juga Ada Teman Bule Yang Ya Tidak Sengaja Memperhatikan Kok Kamu Setiap Ketua Bahwa Ngapain Gitu Begini Ceritanya Tapi InsyaAllah Tidak Ada Kita Semua Siap Bersihkan Toilet Itu Sebelum Keluar Itu Kan Bagian Dari Cara Kita Istilahnya Jangan Sampai Orang Anggep Muslim Itu Joro Jadi Betapapun Itu adalah Budaya Mereka Yang Kita Hidup Di Dalamnya Jadi Kita Pun Harus Ikut Cara Seperti Itu Istilah Kita Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijung Jadi Harus Menghormati Tradisi Lokal Nilai Nilai Lokal Tidak Kita Tidak Merasa Heran Tidak Merasa Tangguh Tidak Merasa Risih Dengan Kehadiran Kita Begitulah Bagian Cerita-cerita Kecil Terkait Dengan Hidup Di Sebagai Minoritas Muslim Jadi Makanya Kalau Sudah Jadi Santri Itu Insya Allah Bisa Survive Dimanapun Santri Perlu Saya Sampaikan Bahwa Gaya Survivalitas Kita Dipahami Oleh Akademisi Di Barat Jadi Bukan Kemudian Mau bersombong Sombong Ria Tetapi Dosen-dosen Itu Khususnya Mereka Yang sudah Paham Tentang Dunia Muslim Atau Indonesia Misalnya Seandainya Diberi Pilihan Antara Mengambil Mahasiswa Untuk Disupervisi Antara Yang Santri Mereka Ngambilnya Yang Santri Karena Ngerti Bagaimana Fleksibilitasnya Santri Bagaimana Survivalitasnya Santri Hidup Di B Jadi Istilahnya Kita Dari IIN Itu Relatif Banyak Ketinggalan Dengan Teman-teman Mahasiswa Dari UI UGM ITB Khususnya Dalam Bahasa Inggris Misalnya Cuma Mereka Mereka Tahu Mahasiswa Mahasiswa IIN Atau Santri Ini Sama Jadi Kemudian Ketika Mereka Berkohisi Sama-sama Relatif Santri Itu Lebih Unggul Tetapi Diakhir Bisa Liding Bisa Liding Dengan Segala Dinamikanya Tentunya Jadi Kita Dipaham Begitu Juga Santri Itu Level Perjuangannya Atau Semangat Perjuangannya Spirit Perjuangannya Itu Tinggi Lebih Tinggi Lebih Survive Dibanding Dengan Mahasiswa Jurusan Umum Karena Sudah Perpengalaman Di Tiga Tempat Di Belanda Kemudian Di Inggris Kemudian Di Australia Tambah Di Selandia Baru Akhirnya Pak Farid Sudah Terbiasa Dengan Berkehidupan Dengan Lintas Budaya Apa Itu Yang Kemudian Membuat Kesibukan Aktivitas Sekarang Pak Farid Kemarin Mungkin Sudah Lama Ada Di Masjid Istiqlar Sebagai Badan Pengelola Masjid Istiqlar Dan Disitu Concern Di Lintas Budaya Kajian Lintas Budaya Apa Juga Itu Yang Membuat Pak Farid Akhirnya Ingin Memberitahu Bahwa Hidup Lintas Budaya Salah Satunya Lintas Agama Menyenangkan Dan Ingin Memberitahu Itu Kepada Orang-orang Indonesia Khususnya Saya Kira Istilahnya Kita Ngajak Mimpi Dulu Teman-teman Kira-kira Istilahnya Harus Diberi Kesempatan Untuk Menghadapi Sendiri Situasi Istilahnya Harus Diberi Briefing Kan Sekian Ada Mahasiswa Baru Datang Kita Brief Sedikit Tentang Bagaimana Hidup Sebagai Muslim Kira-kira Gitu Dan Waktu Di Saat Ini Di Istiklal Kita Buka Program PKU Dan Salah Satu Makak Kuliahnya Itu Adalah Kajian Lintas Agama Dan Kebetulan Kita Ada Kerjasama Dengan Untuk Mengadakan LKLB Literasi Keagamaan Lintas Budaya Dan Saya Selalu Nangkat Cerita Pengalaman Pengalaman Itu Jadi Teman-teman Karena Yang TKU Ini Kan Nanti Insyaallah Juga Ada Program Sandwich Ke Luar Negeri Jadi Kita Persiapkan Teman-teman Mahasiswa Peserta TKU Itu Untuk Bisa Mengetahui Dulu Sejak Awal Dan Kemudian Sambil Kira-kira Berhayal Sedikit Banyak Nanti Sudah Di Luar Atau Bagaimana Jadi Teman-teman Sudah Bisa Lebih Adaptatif Dengan Suasana Barunya Dengan Briefing-briefing Yang sudah Dimiliki Sejak Awal Berbeda Yang Kira-kira Dari Kampung Tiba-tiba Langsung Ke Mesir Langsung Ke Luar Negara Langsung Ke Barat Dan Sebagainya Itu Problem Budayanya Banyak Sekali Karena Dia Melompati Istilahnya Melompati Budaya Yang Kemudian Berada Di Level Budaya Yang Sudah Jauh Sangat Berbeda Dengan Mereka Di Kampung Kalau Dibrifing Dulu Menarik Untuk Mereka Bisa Beradaptasi Jangankan Ke Dunia Barat Misalnya Teman-teman Santri Yang Langsung Ke Mesir Ke Saudi Mengalami Problem Budaya Di Tahun Tahun Pertama Dan Tahun Tidua Walaupun Sesama Mayoritas Muslim Tetapi Suasananya Kan Berbeda Suasananya Berbeda Jadi Kemudian Dengan Bantuan Seniornya Semua Saya Kira Mereka Bisa Mengatasi Budaya Itu Sekali Lagi Itu Memang Beri Bekal Buat Apa Namanya Calon-calon Pemimpinan Pemimpinan Suas Baru Yang Dihadapi Karena Selama Ini Misalnya Kalau Tidak Pernah Hidup Bersama Yang Tidak Seiman Dengan Kita Apalagi Banyak Berinteraksi Itu Mudah Mendapatkan Masalah Di Kemudian Hari Daripada Mereka Yang Sudah Biasa Dan Tidak Mesti Di Indonesia Juga Teman-teman Yang Sudah Punya Teman Muslim Misalnya Di Masa Kecil Sudah Memiliki Potensi Adaptasi Yang Cukup Bagus Dibanding Mereka Yang Tidak Pernah Itu Salah Satu Lebih Adaptatif Dengan Situasi-situasi Baru Yang Mampu Dihadap Itu Panjang Ceritanya Karena Situasinya Berbeda Di Negara-negara Lain Sebelum Kita Berstatus Sebagai Mahasiswa Yang Orientasinya Pasti Beda Sementara Di New Zealand Kami Sebagai Profesional Ceritanya Ya Istri Juga Ngajar Saya Juga Ngajar Dan Meneliti Misalnya Jadi Kita Sebagai Profesional Beda Situasinya Ketika Sebagai Mahasiswa Jadi Misalnya Di New Zealand Ya Gak Jauh-jauh Dari Merbot Urusan Merbot Ngurusin Masjid Dan Sebagainya Disana Ngurusin Masjid Kemudian Dipercaya Juga Jadi Imam Khotif Ngajar Di Masjid Ya Ini Misalnya Cukup menarik Karena Di New Zealand Itu Muslim Community Datang Dari Berbagai Daerah Dengan Mazhabnya Yang Berbeda-beda Kadang-kadang Ya Mereka Kan Bukan Orang Sekolah Yang Datang Imigran Imigran Itu Kan Bukan Orang Sekolah Jadi Apa Namanya Kemampuan Adaptatif Juga Berbeda Jangankan Eksternal Dengan Non-Muslim Sesama Muslim Pun Kalau Tidak Diberitau Tidak Diajarkan Ya Mereka Bisa Berantem Sendiri Jadi Kemudian Dalam Pengajian Di Sana Itu Saya Saya Ajarin Ngaji Kitab Bidayah Sebandingan Mazhab Ajarin Seperti Biasa Kita Di Santren Ya Murusin Masjid Ya Saya Tidak Malu Untuk Walaupun Sudah S3 Tapi Najarin Anak-anak Untuk Belajar Ngaji Juga Ini Bagian Dari Aktivitas Sehari-hari Aja Di Sana Ngurusin Masjid Ngurusin Umat Dan Sebagainya Di Siang Hari Di Kampus Kira-kira Bekal Saya Kira Juga Dan Yang Cukup Menarik Pengalaman Di New Zealand Itu Waktu Penembakan Di Christchurch Yang Membunuh 51 Muslim Muslim Itu Suasana Kebatinan Yang Luar Biasa Dalam Pada Waktu Itu Dan Disitulah Titik Atau Momen Penting Bahwa Sebagai Minoritas Itu Kita Tetap Dianggap Sebagai Kelebihan New Zealand Saya Kira Mungkin Tidak Semua Sama Dengan Negara Negara Lainnya Bagaimana Kita Yang Menjadi Korban Pada Waktu Itu Muslim Pada Waktu Itu Betul Betul Disupport Oleh Masyarakat Dan Pemuzelan Khususnya Setelah Penembakan Itu Dan Dengan Isu-isu Global Affairs Selama Ini Mereka Menginginkan Kita Tetap Merasa Aman Tinggal Di New Zealand Aman Beraktifitas Aman Beribadah Sampai Misalnya Di Bulan Bulan Awal Masjid Kita Dijaga Oleh Teman Teman Masyarakat New Zealand Pada Waktu Itu Saya Lihat Di Berikan Rasa Tenang Kepada Umat Islam Untuk Beribadah Itu Luar Biasa Dan Waktu Itu Gak Gak Tau Kenapa Wartawan Wartawan Dari Indonesia Kontak Saya Waktu Di Sana Untuk Diwawancarai Terkait Dengan Perkembangan Penembakan Itu Jadi Karena Banyak Saya Bagi tugas Sama Istri Untuk Wawancaranya Karena Kita Wawancarai TV One Kompas TV Dari Indonesia Kemudian Al Jazeera Dalam Bahasa Inggris Kemudian Ada Televisi Berbasis London Tapi Berbasis Inggris Tapi Televisi Arab Namanya Al-Arabiyah Dan Belum lagi Radio-radio Dari Australia Dari New Zealand Sendiri Dari Amerika Jadi Repot juga Akhirnya Kebetulan Kami Berdua Aja Relatif Istilahnya Akademisi Yang Dalam Disiplin Islamic Studies Dan Tinggal Di New Zealand Jadi Mungkin Mereka Anggap Ini Relevan Untuk Diwawancarai Jadi Repot Cukup Menghabiskan Waktu Menghadapi Atau Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Wartawan Baik Live Atau Rekaman Tentu Tentu Kadang-kadang Kita Diwawancarainya Jam Dua Malam Karena Perbedaan Waktu Istilahnya Kadang-kadang Karena Sudah Terlalu Banyak Kadang-kadang Ditolak Juga Sudah Tidak Perlu Lagi Kalau Yang Tengah Malam Jadi Intinya Gini Yang Saya Sampaikan Kita Betul-betul Disupport Oleh Teman-teman Masyarakat New Zealand Dan Pemerintah New Zealand Khususnya Setelah Kejadian Tersebut Mereka Betul-betul Ingin Jadi Sebenarnya Secara Teoritis Bukan Hanya Untuk Muslim Istilahnya Siapapun Yang Tinggal Di New Zealand Itu Harus Merasa At Home Harus Merasa Tenang Harus Merasa Aman Dalam Melakukan Aktifitasnya Baik Sebagai Orang Yang Tinggal Di New Zealand Atau Umat Beragama Pernah Punya Masalah Untuk Bangun Masjid Di Luar Hanya Tinggal Kita Punya Duit Atau Enggak Begitulah Saya kira Beberapa Hal Yang Bisa Kita Lihat Langsung Pelajari Langsung Mengalami Langsung Bersyukur Dengan Beberapa Pengalaman Kalau Untuk Sekarang Apa Masih Polak Balik Keluar Negeri Apa Memang Kegiatannya Sudah Di Indonesia Saja Atau Masih Bolak Balik Keluar Negeri Oke Serafiliasi Dengan University of New South Wales Di Canberra Istri Kebetulan Tetap Mengajar Di INU Jadi Tetap Akan Bolak Balik Visiting Tapi Aktifitas Sudah Di Jakarta Secara Umum Di Istiqlal Kemudian Mengajar Dosen Sebagai Dosen Di Universitas International Indonesia Juga Di Pasca Sarjana Di PT Iki Dan SPS Ulim Jakarta Disamping Aktifitas Selainnya Di Pengurus Pusat MUI Ya itulah Beberapa Kegiatan Kami Disamping Model-model Pengabian Masyarakat Lainnya Ya saat ini Saya kira Gitu Kalau untuk Yang Kalau untuk Yang keinginan Ke Amerika Sudah Tercapai Apa Yang waktu itu Ingin Pergi ke Amerika Istilahnya Pengen Tentunya Kalau ditanya Pengen Tapi Istilahnya Amerika Tidak menjadi Target Untuk Harus Ditunjungi Tapi Sepertinya Kedepan Akan ada Ya Bukan Mendahuli Nasib Akan ada Takdir Kira-kira Kesana Karena Saat ini Saya Tergabung Dengan Beberapa Antropolog Dalam Proyek Riset 5 tahun Namanya Global Politics Of Moderation Ini Mengkaji Indonesia Mesir Maroko Tapi Basis Universitasnya Adalah Emory University Di Atlanta Amerika Jadi Nanti Akan ada Beberapa Workshop Akan ada Beberapa Giatan Di Emory Di Amerika Jadi Insya Allah Akan 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 Berkunjung Ke Amerika Kira-kira Kayak Gitu Dalam Konteks Penelitian Ini Workshop Mungkin Ada Visiting Beberapa Bulan Kira-kira Insya Allah Ada Juga Nasib Menginjakkan Kasi Di Amerika Kenapa Kenapa Penelitian Ini Masih 5 tahun Kedepan Kenapa Saya Tanya Tadi Yang Terakhir Karena Kalau Saya Menyimak Tadi Perjalanan Pak Farid Itu Keinginan Itu Ingin Terus Kemudian Sempet Belum Tercapai Belum Jalannya Tapi Ada Jalan Lain Yang Menyampaikan Pak Farid Kesana Seperti Tadi Ke Mesir Kemudian Ke Inggris Yang Tadi Sempet Tidak Kalau Saya boleh Bilang Begini Apa Ya Sering Saya Bilang Sering Saya Bagi Cerita Kayak Gini Saya Nggak Ngerasa Punya Kecerdasan Atau IQ Yang Tinggi Untuk Kira-kira Mendapatkan Kesempatan Kesempatan Itu Saya Lebih Meyakininya Sebagai Barokah Dekat Dengan Guru-guru Kiai-kiai Ya Atau Kedekatan Itu Misalnya Dalam Bentuk Membantu Beliau-beliau Jadi Kalau saya Boleh Sebut Ya Ya Istilah Kita Kalau di Pesantren Apa Ya Orang Dalem Yang Ngebantu Kiai Yang Asistenin Kiai Kira-kira Kalau Di Pesantren Santri Senior Yang Yang Meng Asistenin Kiai Kira-kira Ya Saya Ngerasa Barokah Itu Yang Saya Dapatkan Jadi Nemenin Bantu-bantu Pak Kurais Bantu-bantu Port Nasarudin Itu Adalah Bagian Dari Apa Namanya Yang Masih Sampai 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 Ini Saya Lakukan Barokah Yang Saya Rasakan Karena Rasanya Saya Tidak Punya Target Khusus Untuk Kira-kira Tahun Depan Saya Begini Tahun Depan Saya Mau Begini Tahun Begini Enggak Tapi Relatif Ngalir Entah Sesuai Dengan Mimpi Tidak Sesuai Dengan Mimpi Ya Semua 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 Disyukuri Dan Relatif Menjadi Kesempatan Yang Jarang Dimiliki Atau Didapatkan Oleh Orang Tapi Sekali Lagi Saya Nyebutnya Sebagai Barokah Saya Kira Dari Mengasih Siteni Atau Nemenin Guru-guru Kiai-Kiai Khususnya Prof. Shihab Dan Prof. Masarudin Perti Peraya Juga Hingga Hari Ini Itu yang Saya sebut Barokah Dalam Hidup Saya Bukan Karena Cerdas Bukan Karena Punya Kemampuan Berkompetisi Dengan Mahasiswa Lain Saya Lebih Melihatnya Sebagai Barokah Dalam Hidup Saya Dan Saya Nikmati Sebagai Barokah Dan Tidak Noko Misalnya Punya Target Selesai Ini Selesai Itu Dia Ngalir Aja Sebenarnya Mengikuti Irama Yang Sedang Jalan Kira Kira Gitu Nanti Harus Kemana Lagi Harus Gini Lagi Saya Enggak Punya Target Tidak Mungkin Berbeda Dengan Teman-teman Yang Punya Target Tahun Ini Saya Harus Begini Tahun Besok Saya Harus Profesor Dan Masih Saya Terpikir Dan Tetap Mau Tentunya Tapi Kalau Mau Dijadikan Target Saya Enggak Ketemu Aja Dapat Aja Kira-kira Yang Pernah Terpikirkan Atau Tidak Terpikirkan Karena Itu Tadi Saya Sebagai Barukah Aja Dalam Hidup Saya Itu Kemudahan Kemudahan Yang Saya Dapatkan Di Samping Usaha-usaha Lainnya Karena Barukah Itu Kadang-kadang Saya Pesan Memang Enggak Usah Mikirin Ngabisin Waktu Tiga Empat Tahun Nemenin Guru Nemenin Kiai Saya Selalu Bilang Itu Kiai-kiai Besar Sekarang Coba Tanya Pasti Ada Dalam Satu Dua Tahun Dalam Hidup Pernah Melayani Kiai-kiai Itu Sekali lagi Bagian Dari Barukah Itu Penting Menurut Saya Pesan Yang Harus Kita Ingat Selalu Untuk Kita Semua Gimana Sebenarnya Masih Sangat Menarik Untuk Terus Mendengarkan Kisah Perjalanan Seorang Pak Farid Sainong Tapi Kita Harus Stop Disini Dulu Lain kali Mungkin Kita Bisa Sambung Lagi Ini Saya Sebenarnya Banyak Hal Yang Saya Pribadi Sebenarnya Banyak Hal Yang ingin Saya Tanyakan Ini Juga Terkait Dengan Kalau Kita Lihat Ini Konfirmasi Saja Ini Kalau Saya Lihat Di Google Schooler Itu Hanya Tiga Tulisannya Pak Farid Yang Di Update Disitu Tapi Kalau Saya Coba Nyari Di Facebook Pak Farid Pokoknya Dimana Mana Itu Banyak Sekali Ternyata Jadi Untuk Teman Teman Nanti Yang Melihat Ini Mendengarkan Ini Jadi Jangan Kalau Mencari Tulisannya Pak Farid Jangan Jangan Cukup Di Google Schooler Saja Silahkan Mencari Di Pada Masya Allah Akan Ketemu Banyak Sekali Tulisannya Keliau Itu Yang Cukup Mungkin Karena Tuntutannya Enggak Ada Saya Kan Bukan Dosen PNS Misalnya Yang Harus Mengejar Target Dan Sebagainya Yang Kalau Hari Ini Setelahnya Apa Ya Dosen Skopus Atau Peneliti Skopus Kira-kira Untuk Ngejar Poin Sekali Lagi Dia Nalir Ada Tulisan Tapi Tidak Banyak Teman Tidak Peduli Mau Dikutip Mau Dikutip Tapi Terbit Di Luar Negeri Kemudian Di Edit Oleh Profesor Selalu Ada Mimpi Untuk Nulis Yang Apa Namanya Secara Spesifik Misalnya Tentu Saja Sebagai Akademisi Yang Dibesarkan Bukan Dibesarkan Yang Ada Dalam Garis Tafsir Misalnya Ya Pasti Sejak Santri Kita Sudah Punya Mimpi Untuk Melis Tafsir Kira-kira Ya Tapi Ya Mungkin Perlu Kesiapan Batin Saya Kira Untuk Itu Ya Mimpi Itu Tetap Ada Dan Insya Allah Diberi Kesempatan Untuk Menulis Tafsir Kira-kira Ya Dalam Konteks Itulah Ya Saya Tidak Nyebutnya Expertise Tapi Ya Saya Ini Istilahnya Orang Setengah-setengah Pada Dasarnya Ya Tidak Spesifik Dalam Hal-hal Tertentu Saja Tetapi Untuk Sesuatu yang Besar Ya Tinggal Saya Hanya Mencari Momen Yang Tempat Untuk Memulai Tapi Pak Kura Selalu Nasehatin Juga Tidak Usah Nunggu-nunggu Momen Sudah Mulai Aja Mulai Aja Kecil-kecil Sedikit Sedikit Yang Perlu Konsistensi Itu yang Masih sulit Saya temukan Dalam diri Saya Istiqamah Konsistensi Untuk Kira-kira Ada Dalam Satu Target Kira-kira Ya Mungkin Saya Orangnya Tidak Punya Karakter Itu Tapi Selalu Ada Keinginan Jadi Ya Tetap Aja Insyaallah Ada Keinginan Untuk Banyak Nulis Yang Lain Ya Tentu Belajar Cemburu Iri Dengan Pak Kura Dengan Pak Nasar Misalnya Yang Sudah Banyak Karya Kita Yang Mudah-mudah Malah Jalannya Lambar Dalam Hal Karya Jadi Plus Minus Ada Yang Harus Diselesaikan Cepat Ada Yang Biarin Aja Lihat Apa Yang Harus Diselesaikan Dalam Waktu Cepat Itu Yang Ngalir Aja Saya Bilang Saya Tak Punya Target Spesifik Dalam Hidup Kira-kira Kayaknya Insyaallah Semoga Keinginan-keinginan Itu Bisa Tercapai Di Waktu Yang Memang Sudah Ditentukan Nanti Amin Saya Kira Cukup Gitu 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 Semoga 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 Selalu Salam Takzim Sama Istri Pak Farid Memang Saya Penal Tapi Saya Melihat Dari Profilnya Beliau Perempuan Yang Sangat Luar Biasa Semoga Suatu Saat Saya Bisa Langsung Ke Bu Eva Sama Pak Farid Terima Kasih Terima Kasih Kita Sudah Banyak Kita Sudah Menyimak Bersama Perjalanan Intelektual Perjalanan Karir Dari Seorang Pak Farid Perjalanan Pengabdian Yang Tadi Sebenarnya Tersimpul Dalam Pesan Yang Menurut Saya Sangat Luar Biasa Yaitu Barokah Dari Para Guru Itu Yang Kita Bisa Pegang Bersama Untuk Kita Bersama Sama Ada Subtitle Untuk Wawancara Ini Kasih Judul Barokah Siap Siap Sesuai Sesuai Permintaan Tapi Kisah Tentang Saya Pengen Ucapin Selamat Ulang Tahun Ya Untuk Tapsirat 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 Oke Bismillahirrahmanirrahim Saya Farid Mengucapkan Selamat Milat Untuk Tapsir Al-Quran Dot ID Yang Kedua Istiqlamat Bisa Melaksanakan Program-programnya Yang Tentu Saja Akan Berkembang Terus Ini Tidak Berhenti Di Tengah Jalan Tentu Kuncinya Selalu Menciptakan Generasi Barunya Untuk Bisa Menjaga Program-program Dalam Tapsirat Al-Quran ID Menjadi Lebih Besar Menjadi Lebih Gaung Dan Yang Paling Penting Manfaat Untuk Siapapun Yang Membaca Mengunjungi Atau dapat Mengambil Manfaat Dari Tapsir Al-Quran ID Selamat Dan Semoga Semakin Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima kasih Amin Amin Terima kasih Pak Fadit Terima kasih Semoga Kapan-kapan Nanti Di serial Dispus Tapsir Mungkin Pak Fadit Juga Bisa Hadir Sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga Tadi Apa Rencana Dan Yang Dihinkan Rancar Dan Terlaksana Saya Akhiri Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Warahmatullahi Wabarakatuh